Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari, kita jadi makin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita makin tahu banyak hal tentang Indonesia? Selamat datang di TWK, Tes Wawasan Kebangsaan. Bersama saya, Jovial Dalobes. Selamat datang di final TWK. Untuk pertandingan kali ini, tim politikus muda, Shalimar, Anggo, Farah, akan bertemu dengan tim komika, Aldo, Nuril, Pakhrin. Dan inilah pertandingan final TWK. Selamat kepada tim politikus muda yang udah sejauh ini ya. Saya kira tuh kalian jujur akan gugur mungkin di perempat final. Selamat untuk tim politikus muda. Saya kira kalian di babak grup. Lebih rendah. Tim komika, kalian berhasil nyampe final. Respek, respek. Apa yang kalian ingat nih dari kompetisi ini dari awal sampai sekarang? Mungkin ada yang mau di-share dulu dari tim-tim kalian? Ngebantai kipoppers. Itu yang paling diingat ya? Iya. Berapa waktu itu skornya ya? 21-4. Kalau nggak salah. 21-4. Wow, itu emang skor, perbedaan skor tertinggi kayaknya. Di TWK ya? Di tim politikus muda, apa yang paling memorable? Mau juara final nih. Ih. Oh. Kita menang terus ya? Kita menang terus. Eh, berarti belum pernah kalah ya politikus muda ya? Well, nggak usah dibahas. Tapi kan nyampe sini kan? We face you. Oke. Bring it on. Anas. Let's go, baby. Come on. Ribut, ribut. You call me baby, I love you. I love you. I love you. Let's go. Oke. Shalimar, Farah, dan Anggo sudah siap? Siap. Aldo, Nuril, Fahri. Sudah siap? Tidak. Jangan jujur-jujur dong. Kita di sini kayaknya targetnya bukan pinter. Tapi lucu aja. Waktu Indonesia Belajar. Di babak ini, tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Dan apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan hangus. Siapa yang mau mulai? Kita mengalah saja kepada tim komika. Mengalah? Udah mengalah sejak awal. Tidak usah pd-pd banget bro. Politikus bro. Ini susah beneran real. Gak apa-apa. Oke. Let's go. Ini gak ada yel-yel dulu. Boleh. Mau yel-yel boleh untuk tim spirit. Karena mereka masih udah nyiapin yel-yel juga dong. Udah second yel-yel? Kita udah. Gak mungkin politikus belum dong. Kalian udah ada yel-yel? Oh udah. Oke. Mau siapa yang mau duluan? Mereka dulu. Mereka dulu. Jangan politisi. Politisi amat. Harus siap. Harus siap. Harus siap. Silahkan. Politikus muda. Juara. Beda lagu soalnya bro. Beda lagi. Gak bisa nyanyi. Marsa beda. Marsa beda-beda ya. Silahkan tim Komika. Komika, Komika. Yang melawat kita. Yang lucu politiknya. Let's go. Let's go. Udah dipikirin dari tadi. Beda banget ini. Kalau kelatelan malu. Tapi mohon maaf Kak Jo. Kan ini tim politikus muda. Kenapa ada Fadlizon ya di sini? Mungkin karena di kita juga ada Fahri Hamzah Mari kita mulai babak pertama WIB waktu Indonesia belajar silahkan tim Komika ini Ini bebas semuanya? Bebas, lu tau lah kita akan pilih DKI Malu nih ngomongin ini terus soalnya DKI Jakarta PRJ adalah singkatan dari Pekan Raya Jakarta untuk memperingati hari ulang tahun Jakarta PRJ dilakukan selama sepekan penuh Pekan Raya Jakarta Salah atau benar? Salah Salah Masih ada 12 detik, 10 detik Oh yaudah Samanya Pekan Raya Jakarta loh sepekan Waktu itu tetangga saya pernah magang di PRJ lama Di tiap hari pulang malem tuh waktu itu jam 2 Emang Usain Security Usain Security Bagus, oke berdasarkan pengalaman pribadi Apakah benar atau salah? Tim politikus muda Kita pilih Bali Kepanjangan dari GWK adalah Garuda Wisnu Kencana gak usah lama Garuda Wisnu Kencana Garuda Wisnu Kencana Durasi, durasi Durasi kasian Udah bercanda kan kalian kita yang serius lah Garuda Wisnu Kencana Siiii Uuuuuh Garuda atau Garda Wisnu Kencana Garuda Wisnu Kencana Garuda Wisnu Kencana Jogja Wuuuuh Lebih cepat Bahkan belum ditanya Hahahaha Lebih cepat Jel Ini lebih cepat Ini adalah trik Yes Ini adalah pelajaran untuk semua politikus muda Ya itu Karena sudah waktunya kita bekerja sebelum rakyat menderita Oke Aldo Jogja Ya Pameran seni kontemporer tahunan di Jogja yang pernah menampilkan karya dari Yoko Ono Istri mendiang John Lennon adalah Art Jog Jogja Gallery Creative Jog Jogja National Museum Saya pernah mengajak gebetan saya kesini Uuuuuh Apakah itu pacar anda sekarang? Nggak Hahahaha Karena dia besoknya saya ajak tidak mau lagi Hahahaha Makanya putus Art Jog Art Jog Nggak mau ngobrol sama temen-temen Art Jog ya Art Jog Langsung aja kita lock Art Jog Wuuuuh Seru pemirsa Ntb 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 PE د Ntb anyn Ntb nemen exploring Ntb 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 skor sementara 22 masih seimbang ya tim Komika silakan satu provinsi ya ketahuan lah Sumatera selatan terlalu sering jadi host disini ya Oke Sumatera selatan pertanyaan untuk Sumatera selatan adalah LRT pertama di Indonesia ada di kota Palembang salah atau benar LRT pertama pernah mengajak gebetan saya naik LRT banyak gebetannya dari Jogja ada di Palembang ada gimana-mana tapi fail semua jawabannya adalah benar LRT pertama ya oke berarti Wow Aldo is on fire ya Aldo is on fire Oke politikus muda silahkan saya pilih Nusa Tenggara Timur gunung yang terletak di Pulau Flores adalah Gunung Bromo Gunung Kerinci Kelimutu Gunung Rinjani di Pulau Flores Masih ada oke 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 jawabannya adalah Rinjani D Gunung Rinjani Rinjani Oke Coba kita cek aja ya jawabannya jawabannya dilempar ke tim Komika yang ada di Pulau Flores kelimutu deh alasannya jelek banget kelimutu deh kelimutu ya langsung aja untuk tim Komika Kelly kelimutu kelimutu adalah danau tiga warna ya sih yaitu maksud saya gunung kelimutu danaunya danau danau gunungnya gunung kelimutu terletak di sebelah timur kota Inde gunung ini unik karena memiliki danau tiga warna danau ini berwarna merah biru dan putih yang sewaktu-waktu bisa berubah ketiga danau di namai sesuai dengan keyakinan warga lokal danau Tiwu Nuwamuri Kofai atau danau pemuda dan gadis kemudian ada juga danau Tiwu Atapolo atau danau yang mempesona lalu ada Tiwu Atambupu danau orang tua tak ada jadwal dan pola perubahan warna yang pasti di ketiga danau itu sampai tahun 2011 warna air ke Atapolo berubah 44 kali Nuwamuri Kofai berubah warna 25 kali dan Atambupu berubah 16 kali tim Komika silakan satu provinsi sikat tuh udah ketahuan juga sih Lampung 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 Taman Nasional Waikambes terkenal sebagai tempat pelatihan gajah benarkah bahwa Taman Nasional memiliki rumah sakit khusus gajah dan menjadi tempat rumah sakit gajah pertama di Asia Tenggara di Waikambes saya pribadi belum pernah berobat di sana terbesar di Asia Tenggara ada di Lampung langsung aja kita cek jawabannya politikus muda silahkan kita pilih Maluku Utara kota Ternate menjadi ibu kota Maluku Utara dari tahun 1999 hingga 2010 kota kabupaten mana yang menjadi ibu kota dari Maluku Utara sekarang Tidore Halmahera Selatan Sovivi atau Halmahera Utara ibu kota Maluku Utara sekarang Are you sure? Are you sure? Kalau Tidore sekarangnya Maluku bukan Maluku Utara Oke Oh gue mikirnya mau 5 detik Coba Yaudah Sovivi Jawabannya adalah C C Sovivi Kita langsung aja cek jawabannya apakah Sovivi Wow Tim Komika satu provinsi Sulawesi Selatan Uang panai merupakan mahar yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita dari suku Bugis Besarnya uang panai ditentukan dari status pendidikan dan keturunan calon pengantin pria Benar 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 atau salah? Benar Karena saya orang sana Orang Sulawesi Selatan Soalnya itu ibu saya pernah pesen Kalau mau kawin sama orang Bugis Ngumpulin duit yang banyak Tapi uang panai bukan Uang panai Kalau salah ya ya sudah Coba kita cek jawabannya Ya sudah Coba tim kreatif cek jawabannya dulu sebentar Dari pengantin pria Berarti poinnya dilempar ke tim politikus muda Bukan orang pria yang asy pria Coba Coba soalnya dimunculin lagi Coba soalnya dimunculin lagi Statement pertamanya benar Iya Tapi kan karena Valium perempuannya Yang diberikan calon pengantin pria Yang diberikan calon pengantin pria Bawahnya Yang bawah Bawahnya Dari status pendidikan dan keturunan Dari status pendidikan dan keturunan Berarti poinnya dilempar ke tim politikus muda Kadang ada pilihan lain kan Pasti kalau kalian salah mereka benar ya Silahkan tim politikus muda Jawa Tengah Jawa Tengah Mobil karya para siswa jurusan otomotif sekolah menengah kejuruan negeri Satu trucuk Klaten Yang pernah digunakan oleh Jokowi sewaktu menjadi wali kota Solo bernama Gendis SMK Tucuk Si Atau SMK Kita jawab pas deket-deket aja gitu Masih 10 detik SMK tuh paca Pasar SMK tuh pas Nama pasar SMK lah SMK SMK yang B Apakah nama mobil yang SMK Satu poin Kedudukan sekarang Lima sama ya Oh ya tadi kalian sempat curi satu Terus kalian curi balik Berarti sama simbang ya Oke tim Komika silahkan Satu provinsi Bengkulu Bengkulu Strategi dari awal grup sampai sekarang dipakai terus ya Kan membawa kita sampai ke sini Oke Terbuki ampuh ya Terbuki ampuh Vietnam Portugal Kita tunggu aja ampen mendekati satu Terik yang sama Sebenernya saya kurang yakin Masih 2 detik Ben Kulen Street ada di Belanda Jawabannya apakah benar Ben Kulen Street ada di Singapura Pernah ke Ben Kulen Street di Singapura Thomas Stafford Reflos kan seperti di Singapura Jadi Enspektasi kita ada di Singapura Oke Ada dasarnya ya Pake logika Emang gitu Kalau main game Dan ramenya gitu ya Dan ramenya gitu ya Dan ramenya gitu ya Dan ramenya gitu ya Kita pikir dulu Kita pas final baru tahu caranya Kita kira ya TWK itu T nya tebak-tebakan Oke Singapura Selamat Selamat Satu poin kepada tim politikus muda Silakan Provinsi terakhir di babak ini Kita pilih Jawa Timur Bonek merupakan supporter dari klub bola persebaya Yang berasal dari Surabaya Apakah kepanjangan dari Bonek? Boca nekat Bondo nekat Bondo neko Boleh nekat Bondo nekat Bondo nekat Iya Arti bondo apa? Kayaknya rata ya bondo Orang apa? Bocah juga sebenernya Tapi bahasain Bondo nekat Bondo nekat Bandanya nekat aja gitu Oke Bondo nekat Coba kita cek Apakah bondo nekat? Kita akan membalas mereka deh Skor akhir di babak pertama Final TWK kali ini adalah Tujuh untuk tim politikus muda Dan lima untuk tim Komika Good play, good play Tim Komika ini sepertinya pertama kali ya Kalian tidak unggul di babak pertama Iya Iya ini bukan cuma pertama kali Tapi juga yang kedua dan ketiganya nanti Sepertinya juga Salah Tapi kita akan membalas Kita akan membalas Mungkin kalau masalah kepintaran kita kalah sih Tapi kalau masalah kecipaan pada Indonesia kita bisa diadu Terus Yang penting kata-kata Tiba-tiba jiwa nasionalisme keluar Ketika lagi kalah Tadi gak cinta-cinta pake? Tadi biasa aja cinta-cinta Tadi pas unggul biasa aja sih Sama mengharapkan kehokian Iya Kita lihat apakah tim Komika bisa kejar di babak kedua TWK Waktu Indonesia Tau Pada babak ini Tim akan memilih dua provinsi Dan mendapatkan pertanyaan dengan skala nasional Jika benar menjawab Provinsi tersebut akan berubah warna sesuai dengan warna tim Namun apabila jawaban salah Pertanyaan tidak akan dilempar ke tim lawan Dan provinsi pilihan menjadi hangus Ada yang berbeda pada babak WITA kali ini Karena tim lawan bisa memilih provinsi baru Atau merebut provinsi tim lainnya Untuk mengatur strategi mengumpulkan satu pulau Jika ingin merebut provinsi tim lawan Mereka harus mempertaruhkan provinsi yang mereka miliki Pada akhir babak Jika dalam satu pulau tidak ada provinsi lawan Tim akan mendapatkan tiga poin tambahan Tim komika Tim komika Dua provinsi Banten dan Jabar Logo halal adalah logo untuk memberi Perlindungan dan kepastian hukum Hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal Logo halal yang baru dibuat oleh Tuh, eh, lupa gue yang itu Logo halal yang baru Bukan, dia itu sebenarnya udah pindah Dengan bisa minta Bantuan Keagaman, bener 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 Kementerian agama Kementerian agama Eh bener gak sih kita? Menurut kalian logo halal yang dulu dibuat oleh Ini kan yang baru berarti ya? Dulu dibuat oleh? Berarti yang sekarang dibuat oleh? Enggak bukan Kementerian agama Coba kita cek Kementerian agama Kementerian agama Karena aku inget banget ya Ini waktu itu aku baca artikelnya Dia tulisannya diganti Diambil sama Kementerian Komentarku waktu itu adalah Gila Kementerian semua diambil Jadi kau langsung inget Kementerian agama Itu positif tapi good That's positive Jawa Barat, Banten Sekarang milik tim Komika Selamat TPM Tadi ada yang sebut TPM jadi enak Panjang tim politisi muda TPM silahkan Kita pilih Papua dan Papua Barat Berikut merupakan lukisan Dari dua pelukis terkenal Yaitu Raden Saleh dan Nicolas Pineman Mengenai Pangeran Diponegoro Manakah lukisan yang dari Raden Saleh? Yang dari Raden Saleh Benar Ini adalah penangkapan Pangeran Diponegoro Yang dari Raden Saleh nomor dua Nomor satu Nicolas Pineman Ada bedanya soalnya Yakin sekali kalian? Yakin Jadi yang dari Raden Saleh yang? Yang nomor dua Nomor dua Diponegoro menunjukkan perlawanan Sedangkan yang pertama Diponegoro gak menunjukkan perlawanan Ya saya juga tau itu Coba kita cek Apakah benar? Karya lukisan Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro Merupakan respon dari lukisan Nicolas Pineman Yang ditugaskan untuk mendokumentasikan Momen penangkapan Pangeran Diponegoro Oleh pemerintah Belanda Beberapa perbedaan penting antara lukisan Raden Saleh dan Pineman Satu Pineman menggambarkan Diponegoro dengan wajah lesu dan pasrah Raden Saleh menggambarkan Diponegoro dengan raut tegas dan menahan amarah Kedua Pineman memberi judul lukisannya penyerahan diri Diponegoro Raden Saleh memberi judul penangkapan Diponegoro Tiga Lukisan bendera Belanda yang dibuat oleh Pineman Tidak ditampilkan dalam lukisan karya Raden Saleh Anggo Sendi Orang seni Art Art Jok Oke tim Komika silahkan Dodo Kalimantan yang mau putus klaster itu Dua provinsi Kita akan ambil Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Yes Dan juga Itu Maluku ya berarti ya Gak tau Yang mana Ilmu 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 nunjuk Ilmu nunjuk aja ya Yang itu Yang itu Yang mana Maluku Maluku dan Maluku dan Kalimantan Tengah Unicorn merupakan istilah yang diberikan kepada startup yang memiliki nilai valuasi sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar 14,2 triliun Sebutkan tiga perusahaan atau startup dari Indonesia yang berhasil menjadi Sebutkan tiga perusahaan yang udah menjadi unicorn 30 detik agak laman Zahid Tidak acomod agar N Sean Gak gitu Pro Gaw Kalau salib deh revisi Santai Orthani ри Mustahil untuk salah Nah Mau mulai dulu satu dulu Ini yang DK Corn bisa dimasukin ga Unicorn Ya kan udah 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 pernah Boleh boleh ajaib ajaib satu ajaib satu terus gojek gojek dua gojek sama satu lagi tokopedia di nyanyikan Oke berarti ajaib gojek dan tokopedia yes kalau nggak salah ajaib itu di tahun 2020 atau 2021 mulai 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 dan itu juga dilukis sama leonard piken gitu tim politikus muda dua provinsi kita mau merebut Maluku dan NTT kalian mau merebut Maluku dan NTT yang kalian relakan yang kita lepas Sulawesi dan Bengkulu selalu selalu di lepas sebutkan dua nama pahlawan dan nilai pecahannya yang ada di uang kertas yang masih beredar hingga saat ini uang yang kita pakai tiap hari masih masih yang itu deh cari udah langsung merahin aja kajo pasti bener ini mereka mah langsung merahin si mis bener ya sekarang masalah society udah mulai cashless orang kadang-kadang lupa orang lupa ini uang siapa aja pahlawan Soekarno dan Hatta di pecahan seratus ribu dan pangeran dipongodoro di pecahan pangeran dipongodoro di pecahan lima ribu Soekarno Hatta di uang kertas seratus ribu seratus ribu pangeran dipongodoro di berapa tadi lima ribu pangeran dipongodoro di lima ribu baik di cek dulu sama tim yang mereka sebut pangeran dipongodoro ya itu di pecahan berapa lima ribu tapi yang lama ini ada dua tapi masih ke warung-warung masih ada itu yang lebih lama lagi daripada yang imam bonjol kan bener kayaknya yang sebelum imam bonjol sudah ditarik kalian sangat beruntung karena pernah ada yang sudah dipongodoro lima ribu tapi yang sebelumnya betul ini ya sebelum-sebelum yang ini berarti Soekarno Hatta dihitung dua napa lawan atau satu Soekarno Hatta satu karena dan pecahannya Oke jadi Soekarno Hatta di satu pecahan berarti kan dapat satu poin Oke karena kita tadi ngerebut jadi gimana jadi kalian hilang satu tapi kalian berarti tadi kan mau ambil Maluku dan NTT Malpas Sulawesi dan Bengkulu kalian dapat Maluku nya tetapi kalian hilang satu provinsi Bengkulu hilang pindah ke tim Komika шara 2 Oke sembilan sama w with evaluasi Hai Oke ini pertanyaan yang ada dua ini ya tinggal jawab pertanyaan pertama dapat pertanyaan kedua kalau gagal di Hai pertama selesai silahkan pilih di dua provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat ganti Liliana Natsir dan Tontoi Oibutet pertama kali menang Mixed Double pada Olimpiade 2016 Grecia Polly dan Apriani Rahayu pertama kali menang Women's Double Olimpiade di 2020 Apakah Indonesia pernah memenangkan emas Olimpiade selain ganda berarti di Tunggal Tunggal pernah menang emas Olimpiade atau belum sampai sekarang sampai sekarang dari awal ada kejuaraan badminton di Olimpiade yang nggak ganda kan intinya yang bukan ganda yang bukan ganda campuran ganda pria atau ganda wanita ya oke pernah 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 kita cek apakah benar satu poin untuk Kim Komika pertanyaan berikutnya sebutkan dua nama atlet bulu tangkis Indonesia yang pernah meraih medali emas pada Olimpiade dua tunggal ya di divisi tunggal 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 sebutkan dua nama tunggal ini harus direvisi mereka yang komedi mereka denger kita ngomong apa mereka denger komedi ku komedi tidak untuk semua orang topik Hidayat dan Rudy Hartono Taufik Hidayat dan Rudy Hartono kalau belum habis masih ada 10 detik lima empat tiga dua satu kita stay ya Rudy Hartono dan Susi Susanti kok berubah tadi tadi Taufik Hidayat dan Rudy Hartono ya sekarang ganti ganti sekarang Rudy Hartono dan Susi Susanti yes Oke kita cek apakah Taufik Hidayat dan Susi Susanti pernah menang emas di Olimpiade dua poin untuk tim Komika kak jauh tau gak kak jauh tau gak kak jauh tau gak kenapa ada yang disana ketawa kenapa aku nyebutnya Taufik Savala Taufik pelawak itu pelawak kenalnya apa yang itu soalnya mohon maaf wow eh Taufik Hidayat belum pernah ikut aja Alengland ya Taufik Hidayat pernah menang emas lah Atena 2004 Iya bro tapi yang bener juga bro Taufik Hidayat Susi Susanti Barcelona yes suaminya suaminya Alan Budi Kusuma Alan Budi Kusuma itu ABK ABK yoi GBK Alan Budi Kusuma ah betul 2 poin tim politikus muda kita pilih NTB dan Kalimantan Selatan NTT 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 sorry dan Kalimantan Selatan kalian pilih sebentar tadi nih kamera-kamera katulu katulu oke sebentar eh ini untuk pertanyaan tadi ya Rudi Artono jadi ada kejadian unik dimana Rudi Artono berhasil memenangkan medali emas di Munceng tapi nggak dianggap dan nggak masuk dalam catatan sejarah karena bulu tangkis masih menjadi cabang olahraga demonstrasi atau olahraga uji bener layo kan medalinya tidak dihitung secara resmi tapi kan disitu tidak tertulis yang tercatat atau menang medali emas bener apa cuma menang medali emas enggak tulis tercatat bahkan sebenarnya Rudi Artono menang medali emas tarik tambang juga masuk dulu harusnya berbeda oke ini harus ditentukan lu pernah menang emas tapi sebenarnya tidak dianggap jadi sport kemarin ini sulit sekali loh ini sulit-sulit ini soalnya karena sekarang ini masalah kita mengakui Rudi Artur atau enggak nah masalahnya itu beliau all England eh times all England Rudi Arturno tapi kan pertanyaannya olimpiade dan dan sampai di menerima emas betul emas bukan masalah tercatat atau tidak aku merasa jadi kayak lembaga yudikatif gitu sekarang Rudi Arturno adalah seorang atlet belutangkis yang terkenal dan merupakan Raja Tunggal Putra all England dengan koleksi 8 gelar ada kejadian unik satu di Arturno berhasil memenangkan medali emas di Munchen tahun 1972 emas tersebut ternyata tidak masuk dalam catatan sejarah karena pertandingan belutangkis masih menjadi cabang olahraga demonstrasi medalinya pun tidak dihitung secara resmi badminton baru menjadi cabang olahraga resmi olimpiade pada tahun 1992 ini rasanya jadi hakim tuh gini ya interupsi yang ini final sengit banget tepuk tangan lo oke gini harus-harus diakui selama tim kita riset pemain tunggal bulu tangkis yang pernah menang emas adalah Susi Susanti Alan Budi Kusuma dan juga Taufik Hidayat mungkin karena hal yang tadi dibaca ya karena ini aja bedaling kayaknya jadi ini bukan untuk mengecilkan pencapaian di Arturno saat itu karena pasti tentunya jago banget ya bisa menang emas tetapi karena banyak sumber yang mengatakan demikian poin kalian harus dikurang satu berarti kita harus hitung lagi tadi kalian terakhir di provinsi apa mereka tuh ambil Kalimantan Barat dan Timur ya ini bukan yang satu-satu itu kan iya tapi kalian salahkan di pertanyaan keduanya berarti salah yang keduanya salah yang keduanya salah yang pertamanya bener jadi dapat Timur tapi tidak Barat ya kalian setuju dengan ini kita kan tidak setuju kalau masalah kompetisi seharusnya kalian menang ya itu kita menanyakan di Amerika ada-ada bantuan gitu orang gitu kan ada pelayanan percatat atau tidaknya tidak dijelaskan sekarang sih menurutku tinggal Tenggantung Kajo mendengarin politisi atau rakyat waduh 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 gini politisi adalah bagian dari rakyat Indonesia mainnya gitu ya karena badan internasional tidak menganggap itu sah berarti saya juga menganggap itu nggak itu nggak sah mohon maaf ya ada satu poin hilangkan dari tim Komika berarti skornya adalah 10 untuk tim Komika dan 9 untuk tim politikus muda wuuh sengit-sengit-sengit-sengit-sengit susah jadi Hakim susah banget Oke silakan tim politikus muda pilih dua provinsi kita pilih NTT NTT merebut NTT dan juga ambil kausal Kalimantan Selatan dan dilepas kita diam aja far diam kita dampingin aja ada berapa jumlah komisi di DPR RS 11 komisi tapi dicek juga di badan internasional ya apakah satu tidak diakui ya sama tahu hahaha dan data terbaru yang bener-bener jam ini hahaha coba cek apakah ada sebelas satu poin sekarang keadaan seimbang pertanyaan berikutnya adalah sebutkan dua komisi yang ada di di DPR RI dan salah satu pasangan kerjanya maksudnya jadi dari satu dia menaungi apa jadi komisi apa komisi apa mitra kerjanya siapa dia ngurusnya apa mitra kerjanya siapa yang orang nusantara komisi satu komisi satu metra kerjanya pertahanan luar negeri komunikasi dan intelijen metra kerjanya oh metra kementeriannya disebut juga karena kementerian lembaganya baik itu udah banyak kementerian seperti ada cerita tahanan ada luar negeri ada komunikasi dan ada ada lembaga-lembaga negara lainnya dan lain-lainnya ada komisi apalagi oke mau sekaligus aja oke berarti komisi sebelas tentang ekonomi ekonomi dan keuangan itu ya komisi sebelas tentang ekonomi dan keuangan berarti kementerian keuangan Bank Indonesia OJK kementerian keuangan Bank Indonesia dan OJK itu jawaban yang sangat menyeluruh satu poin untuk tim politikus muda berarti kalian berhasil untuk ambil NTT dan mereka hilang satu provinsi berarti kan jadi sebelas kalian sebelas sedangkan mereka berkurang satu nanti menjadi sembilan kita ada provinsinya kapan kita ada 3 provinsi sebentar udah 3 poin untuk wow saya baru sadar kalian ada satu cluster kalian ambil Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua 3 ekstra poin buat tim politikus muda wow silahkan pilih 3 provinsi berarti kita pilih Kalimantan Utara Kalimantan Utara terus mau Sulawesi Utara dan Gorontalo ya Sulawesi Utara dan Gorontalo Sulawesi Utara dan Gorontalo skor di akhir babak kedua final TWK adalah 14 poin untuk tim politikus muda dan 9 poin untuk tim politikus muda masih bisa dimenangkan masih ada babak ketiga sampai ketemu di babak ketiga waktu Indonesia tangkas di babak ini host akan memberikan sebuah topik dan peserta harus menjawab secara cepat setelah menjawab ia akan menunjuk tim lawan untuk segera melanjutkan jawabannya apabila lawan tidak bisa menjawab atau terlalu lama berpikir maka ia akan langsung tereliminasi pemenang babak ini adalah tim yang bertahan sampai akhir dan setiap anggota yang tersisa bernilai 3 poin selama ini kita udah memainkan banyak topik ya tetapi topik ini sebenarnya ada di pusat acara ini dari awal jadi silahkan dimulai dari tim komika provinsi di Indonesia silahkan dimulai langsung provinsi maluku tunjuk oh tunjuk anggu DKI Jakarta Fahri Yogyakarta Farah Jawa Timur Nuril Jawa Barat Farah salah provinsi ya apa ibu kota maaf 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 kak Jok provinsi Jawa Barat benar lanjut Jawa Barat tunjuk Farah Banten Nuril Sumatera Selatan Farah Sumatera Barat Fahri Jawa Barat Farah Jawa Barat sudah disebut oleh Nuril terimakasih Fahri ok bro ok bro we got this we got this karena tadi kita sebelumnya ibu kota kan iya hafalan ok para masih inget yes kita lanjutkan dengan tim politikus muda silahkan daerah istimewa Aceh Nuril Papua Barat Farah Sulawesi Barat Nuril Sulawesi Selatan Farah Gorontalo Nuril Bengkulu Kepulauan Riau Aldo Papua Farah Kepulauan Riau Kepulauan Riau sudah disebut terimakasih Farah yuk bisa yuk bisa 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 dilanjutkan oleh tim Komika yes of course silahkan itu mas Anggo ya namanya yes Jambi Shalimar Kalimantan Utara Aldo Bangka Belitung Shalimar terimakasih Shalimar terimakasih let's go terimakasih Shalimar terimakasih Shalimar terimakasih Shalimar ayo kak terimakasih Shalimar saya kasih waktu dulu untuk ingat apa saja yang saya disebut tadi yang salah Shalimar ya berarti di tim Komika yes silahkan tim Komika Lampung Anggo Nusa Tenggara Timur Nuril Bali Anggo Nusa Tenggara Barat Aldo Bangkulu Anggo udah bangkulu bangkulu sudah disebut sudah kelar dong bangkulu sudah disebut udah kalah bangkulu sudah disebut ya oke terakhir berarti di tim politikus muda silahkan Mas Anggo boleh terakhir Riau Sulawesi enggak Kepulauan Riau tadi tadi Kepulauan Riau tadi Riau belum Kepulauan Riau udah oke silahkan Mas Anggo Riau Sulawesi Tenggara Maluku Jambi Jambi sudah disebut dan Maluku juga disebut berarti bukan Maluku Utara tadi ya Maluku oh pertama kali ya selamat Nuril pemenangnya tapi cuma tiga kan 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 oke bro Nuril silahkan pilih tiga provinsi Sulawesi eh enggak Sumatera Sumatera semua lah udah Sumatera Sumatera Aceh Sumatera Aceh apa lagi tuh Riau Kepulauan Riau lah kecewa banget kayaknya udah udah Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau ya untuk tim Komika oke berarti skor akhir untuk TWK kali ini uh singit banget tapi serius untuk seluruh rangkaian TWK ini the best gokil pemenangnya adalah tim politikus muda oh 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 ya Allah Om Alhamdulillah gila selamat kalian dapat 50 juta Riau selamat terima kasih thank you Komika komika keren best good game good game terbaik terbaik Ini adalah pertarungan yang terseru di TWK kali ini Pertarungan terseru Terima kasih tim Politikus Muda Terima kasih tim OBK Bagi yang ingin ikut TWK berikutnya Langsung aja kalian apply Untuk tim kalian bisa masuk di kompetisi TWK berikutnya Linknya ada di bawah sini Bagi semua yang udah nonton TWK Dari babak grup sampai sekarang Terima kasih banyak kepada seluruh tim yang sudah ikut Terima kasih banyak Semoga semua pertanyaan dan jawaban Tentang bangsa Indonesia yang telah kalian dengar Atau telah kalian lihat selama acara TWK ini Bisa membantu kalian untuk makin cinta dengan Indonesia Dan juga menumbuhkan rasa kebangsaan kalian Terima kasih semuanya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di season berikutnya TWK Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!